Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Apa kabar? Hari Minggu waktunya berkumpul bersama keluarga Untuk memanik kebersamaan Anda bersama keluarga Kami kembali hadirkan informasi-informasi pilihan Yang terjadi selama sepekan kemarin Kali ini edisi Minggu 22 September 2019 Bersama saya Dita Ruspendi Inilah Badar Sepekan Selekatnya Kita balik Badar Sepekan kali ini Dari Bekasi Pemirsa diduga akibat korsleting listrik Pasar baru kota Bekasi terbakar pada Jumat 13 September kemarin Tebalnya asap yang keluar bahkan membuat petugas pemadam kebakaran Kesulitan mencari titik api Sejumlah pemilik kios panik Dan mencoba menyelamatkan barang dagangannya masing-masing Asap tebal berwarna hitam pekat Yang keluar dari lantai dasar pasar baru Di jalan insinyur Juanda Kota Bekasi membuat panik Para pedagang sayur mayur Yang berdagang pada malam hari Petugas pemadam kebakaran Yang berada di lokasi Mengalami kesulitan untuk memadamkan api Selain titik api yang jauh Asap tebal yang keluar dari lantai dasar Juga menjadi kendala utama Untuk menjangkau lokasi api Menurut saksi, awal kejadian tidak terlihat adanya api Namun asap tiba-tiba muncul dari salah satu kios Di lantai dasar pasar baru Para pemilik kios pun mencoba menyelamatkan Barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan Diduga, api berasal dari korsleting arus pendek listrik Dari salah satu kios Sehingga menyebar ke sejumlah bangunan Saat kejadian, seluruh pemilik kios sudah pulang Dan kios sudah dalam kondisi tertutup Dalam kejadian tersebut, sedikitnya sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran Dari kota dan kabupaten Bekasi Diterjunkan untuk membantu pemadaman titik api Tidak ada korban jiwa Ataupun buka dalam peristiwa kebakaran ini Namun, pemilik kios mengalami kerugian material Yang saat ini masih belum bisa dipastikan Kasus kebakaran tersebut Kini ditangani oleh Polsek Bekasi Timur Dan Polres Metro Bekasi Kota Amarullah, Badar TV, Bekasi Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa menghindari tabrakan dengan motor Sebuah minibus mengalami kecelakaan dengan truk fusol Yang melaju secara berlawanan di Jalan Raya Kalimalang Dalam kecelakaan ini, minibus ringsek pada bagian depan Sementara sejumlah penumpang mengalami luka Minibus bernomor polisi B2360 SYL Ringsek pada bagian depan Setelah terlibat adu banteng Dengan truk fusol bernomor polisi B9255 SYT Di Jalan Raya Kalimalang, Pasir Sari, Bekasi Jawa Barat pada Sabtu petang Kejadian naus tersebut terjadi Saat mobil minibus yang dikemudikan ajis Warga Jakarta Timur melaju dari arah Karawang Menuju Jakarta Namun, saat bersamaan Satu unit motor melaju dari arah berlawanan Guna menghindari tabrakan Sopir minibus banting setir ke kanan Sayangnya muncul sebuah truk Dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan Hingga tabrakan tak terhindarkan Saya itu dari arah Jakarta Menuju, eh arah Karawang Menuju Jakarta Itu saya nyelek motor sedikit doang Terus pandangan ke depan saya hilang Habis itu saya membuang kiri Sudah ke makan truk Satuan lalu lintas Polres Metro Bekasi Yang tiba di lokasi Meminta keterangan kedua sopir kendaraan Yang terlibat kecelakaan Petugas kemudian menerjunkan Satu unit mobil derek Untuk mengevakuasi mobil minibus Yang rusak para Sementara, lima penumpang mobil minibus Selamat dan mengalami luka ringan Langsung dievakuasi oleh warga Akibat kecelakaan tersebut Arus lalu lintas di ruas jalan Raya Kalimalang Sempat mengalami kemacetan Kasus kecelakaan tersebut Kini dalam penanganan Satu lantas Polres Metro Bekasi Agustian, Badar TV, Bekasi Kita beralih ke Karawang Pemirsa, Satuan Polres Karawang Jawa Barat Meringkus pelaku pembunuhan terhadap IUS Lantaran tak kunjung membayar hutang Terhadap pelaku Akibat perbuatannya Pelaku dijerat hukuman seumur hidup Satuan Polres Karawang Jawa Barat Menangkap Nendrai dan RC Pelaku pembunuhan terhadap IUS Korban bernama IUS dibunuh pelaku Di rumahnya di Desa Gempol Karya Kecamatan Tirta Jaya Lantaran tak kunjung membayar hutang Sebesar 1 juta rupiah Korban dibacok pelaku Dengan menggunakan senjata tajam celurit Menurut keterangan pihak polisi Peristiwa pembunuhan ini Diduga telah direncanakan oleh pelaku Polisi menyita sebilah celurit Handphone dan satu unit sepeda motor Yang dipakai pelaku Saat melakukan aksi pembunuhan Ada tersangka disini Dua orang NJ dan RI Ekonologis mungkin terkait Dengan masalah hutang Kepada Korban Atas nalama Saudara IUS Sebesar 1 juta Kemudian dari Pelaku ini Mau menagih hutangnya Setelah ditelepon Di SMS Tidak dibalas Kemudian Ke rumahnya Rumahnya Korban Yus Setelah itu Bertemu dengan istrinya Kemudian juga Ketemu dengan korban Pada saat itu Tidak dibayarkan Sehingga mungkin dari Pelaku ini Mengeluarkan celurit Dan membacok Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Kedua pelaku dijerat Pasal 30 KUHP Atau 338 Dan pasal 351 Ayat 3 Dengan ancaman Hukuman penjara Seumur hidup Maimunah Badar TV Karawang Pemirsa informasi lainnya Akan kami hadirkan Usai jadah berikut Tetaplah bersama kami Di Badar Sepegang Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Di Badar Sepegang Kita lanjutkan ke informasi berikutnya Pemirsa gedung tempat Pelelangan ikan di Karawang Jawa Barat Ambruk Hari Selasa kemarin 8 orang pekerja pembersih Limbah minyak mentah Milik Pertamina Terluka parah Akibat tertimpa Teruntuhan Gedung tempat pelelangan ikan Atau TPI Desa Tambak Sar Kecamatan Tirta Jaya Karawang Jawa Barat Ambruk Dalam peristiwa ini 8 pekerja pembersihan Limbah minyak mentah Yang sedang mengantri Pembayaran upah Dari Pertamina Mengalami luka serius Akibat tertimpa Teruntuhan Sementara pekerja lainnya Yang selamat Langsung berhampuran Dan menjauh dari lokasi Amruknya gedung pelelangan ikan Para pekerja yang mengalami luka Langsung dibawa ke rumah sakit Dan klinik terdekat Guna diberikan perawatan intensif Tak hanya menimpa Para pekerja Setelah unit sepeda motor Pun rusak urat Akibat tertimbun Reruntuhan bangunan Diduga Penyebab robohnya gedung tersebut Lantaran usia bangunannya Sudah tua Petugas yang datang ke lokasi Langsung memasang garis polisi Di area gedung yang roboh Pihak polisi sendiri Masih menyelidiki Penyebab robohnya gedung Pelelangan ikan tersebut Sudah bangunan TPI Yang amruk Di kampung layan Di desa Tambak Sari Ada korban? Korban ada Sebanyak 8 orang Jadi yang 2 orang Dirujuk ke rumah sakit Lira Medika Kerawang Namun yang 5 sudah Kembali pulang Dan 1 masih Dirawat di klinik Di klinik Nayaka Tambak Sari Motor yang tertimbun Kelihatan Ada Sebanyak Kurang lebih 11 3 dari 8 pekerja Yang mengalami luka serius Kini masih dalam perawatan 2 pekerja dirawat Di rumah sakit Lira Medika Dan 1 pekerja dirawat Di klinik Nayaka Ika Medika Sementara 5 orang pekerja lainnya Sudah diperbolehkan pulang Beralih ke Bekasi Pemirsa sempat digrebek warga Usai melakukan aksi pencabulan terhadap anak Di bawah umur Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Akhirnya menetapkan status tersangka Terhadap kakek berumur 61 tahun Selasa sore kemarin Ironisnya Aksi bejat tersebut dilakukan di area parkir kendaraan AR alias Abas Pria Parubaya berusia 61 tahun Warga Bintara Jaya Kota Bekasi Hanya bisa pasra saat diamankan Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Selasa sore Tersangka dibekuk setelah melakukan aksi pencabulan Terhadap anak di bawah umur Berusia 11 tahun Berinisial FS Ironisnya Aksi bejat pelaku dilakukan di tempat umum Saat korban sedang bermain bersama teman-temannya Menurut keterangan polisi Sebelum melakukan aksi bejatnya Tersangka bahkan sempat memberikan Sepucuk surat cinta terhadap korban Pelaku memanggil korban dan memaksanya Hingga aksi tak terpuji tersebut terjadi Merasa terganggu Korban melapor tindakan tersangka kepada orang tuanya Dan melaporkan ke pihak kepolisian Sebelum diamankan petugas Warga yang resah dengan perilaku tersangka Bahkan sempat menggerbek rumah kontrakannya Dari tangan tersangka Polisi berhasil mengamankan Sejumlah barang bukti Di antaranya pakaian korban Celana dan sepucuk surat cinta Yang digunakan pelaku Dalam menjalankan aksinya Jadi yang bersangkutan ini Si tersangka ini atas nama AR ini Sebenarnya sudah memendam Merasa suka Karena melihat gerak-gering si korban ini Dia langsung Bawa ke dalam rumah Sempat melakukan Kelecehan Kelecehan terhadap Anak tua umum Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku yang hidup sebatang kara harus menghabiskan Masa tuanya dipalik jeruji besi Dan terancam pasal 82 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara Amarullah, Pedar TV, Bekasi Mirsa aksi pencabulan terhadap anak Di bawah umur belakangan Marak terjadi dan meresahkan masyarakat Di Bekasi, Jawa Barat Seorang pedagang susu keliling Ditangkap aparat usai melakukan aksi pencabulan Terhadap bocah berusia 6 tahun Korban dicabuli saat membeli dagangannya Romy Din, pria berusia 48 tahun Yang sehari-harinya berjualan susu keliling Tak berkutik saat diamankan Petugas Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Pelaku di Bekuk setelah melakukan Aksi pencabulan terhadap anak Di bawah umur yang diketahui Masih berusia 6 tahun Peristiwa tak terpuji tersebut bermula Saat korban membeli susu yang dijual Tersangka tak jauh dari rumahnya Di Jalan Sultan Agung, Pondok Umum Medan Satria, Kota Bekasi Korban yang suka dengan susu Kemudian kembali meminta dan membeli Namun karena tidak membawa uang Korban kemudian menunggu orang tuanya Dari atas sepeda milik pelaku Gelap mata, pelaku pun melakukan Aksi tak terpuji tersebut Sementara orang tua korban Yang mengetahui anaknya dicabuli Langsung melaporkan kasusnya ke polisi Selain mengamankan pelaku Polisi juga berhasil Mengamankan sejumlah barang bukti Awalnya ini si penjual ini Jual susu Kemudian si korban ini Beli satu Mungkin karena kurang Beli lagi Beli lagi Satu lagi Karena beli satu lagi Uangnya gak ada Uangnya gak ada Karena kan mungkin yang satu Sudah dikasih uang sama bapaknya Yang satu lagi dia minta sama ibunya Kemudian Ngajak si tersangka ini Untuk menemui ibunya Untuk minta diwini Karena lama nih kan Si korban ini Gak kunjung-kunjung juga Ngasihin duit Si pedagang susu ini Maksa Ayo mana B mana Gitu kan Terus Gak sengaya Terus Dipegang lah Kemaluannya Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Pelaku harus merasakan Dinginnya sel jeruji besi Dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara Amarullah Badar TV Bekasi Informasi lainnya Masih akan kami hadirkan Usai cedah berikut Tetaplah bersama kami Di Badar Sebekan Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Badar Sebekan Kita lanjutkan ke informasi berikutnya Pemirsa asik berpesa narkoba jenis sabu Di dalam rumah Dua pemuda di Bekasi Di Bekuk Unit Reserse Kriminal Polsek Cibarusah Bekasi Jawa Barat Saat di Bekuk Tersangka berdali mengonsumsi narkoba Untuk menambah stamina KR dan MA Dua warga Bojong Mangu Di Bekuk Unit Reserse Kriminal Polsek Cibarusah Bekasi Jawa Barat Selasa Petang Kedua pelaku berhasil di Bekuk Beserta barang bukti berupa narkotika Jenis sabu seberat 0,11 gram Lepon genggam Serta alat pengisap sabu Penangkapan terhadap keduanya Berkat adanya laporan masyarakat Yang mengaku resah Dengan peredaran gelap narkotika Di wilayahnya Setelah melakukan penyelidikan Polisi langsung membeku keduanya Di salah satu rumah tersangka Di Kampung Cikris, Bojong Mangu Bekasi Seusai berpesta sabu Sekitar jam 7 Anggota kami sudah Melakukan penyelidikan Adanya dugaan Peredaran narkoba Di wilayah Bojong Mangu Tepatnya perbatasan Dengan wilayah Jonggol Kemudian pada jam 21.00 Mendapatkan informasi Bahwa Di rumah MA Habis melaksanakan Pesta sabu Kemudian Anggota kami langsung Mengakukan Pemeriksaan Pengelidahan Terhadap rumah CMA Kedapatan Alat-alat yang digunakan Untuk Menggonstruksi sabu Saat dibekuk KR dan MA Berdali mengkonsumsi Barang haram tersebut Untuk menambah stamina Saat melakukan aktivitas Dari hasil pemeriksaan Sementara Tersangka mendapatkan Barang haram tersebut Dari tersangka lain Yang masih dalam Pengejaran pihak polisian Akibat perbuatannya Kedua tersangka Terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara Lantaran Melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Agustian Padar TV Bekasi Beralih ke informasi lainnya Pemirsa dilanda kekeringan Warga Sirna Jati Bekasi Jawa Barat Terpaksa Menggunakan air kubangan Untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari Bantuan air bersih Yang dilakukan pemerintah Dinilai tak mampu Memenuhi kebutuhan Masyarakat Sejumlah warga Desa Sirna Jati Cibarusah Bekasi Jawa Barat Membuat kubangan Di sepanjang aliran Sungai Cipamingkis Dengan alat seadanya Warga membuat kubangan Hingga kedalaman 1 meter Air kubangan Yang sebelumnya keruh Akan jernih Setelah diendapkan Selama satu malam Saat air sudah terlihat jernih Ibu rumah tangga Bertugas mengisi galon Atau jeriget Yang dibawanya Dari rumah masing-masing Sementara kaum pria Bertugas mengangkutnya Ini bikin kubangan begini Bikin kubangan begini Bikin kubangan kayak gini Berapa kilo dari rumah Untuk dapat air Setengah kilo Guna menghemat air yang ada di rumah Warga membawa serta anak-anak Untuk mandi dan mencuci Di air kubangan Yang berada di sepanjang Sungai Cipamingkis ini Ironisnya Warga juga mendirikan Tempat buang air besar Di sekitar kubangan Padahal Ini bisa memicu Terjadinya penjemaran Bakteri Eskeri Siakoli Kondisi seperti ini Terjadi sejak 5 bulan terakhir Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi Sepertinya tak berdaya Memenuhi kebutuhan air bersih Untuk warga Terdampak kekeringan Meski pemerintah Memberikan bantuan air bersih Secara berkala Melalui badan penanggulangan Bencana daerah Namun bantuan Seperti tidak merata Hingga masih banyak Yang tidak tersentuh bantuan Dalam catatan BPBD Kabupaten Bekasi Sedikitnya ada 2.500 kepala keluarga Di kecamatan Cibarusa Terdampak kekeringan Agustian, Badar TV, Bekasi Pemirsa 3 unit mobil Di Bekasi, Jawa Barat Kamis dini hari Meledak dan terbakar Akibat tersambar Percikan api Dari tiang listrik Yang mengalami korsleting Sebelum membakar Sejumlah kendaraan Api merambat Kebangunan kios buah Hingga menyebar Ke sejumlah mobil Yang sedang terparkir Dari rekaman video Amatir milik warga Memperlihatkan Sebuah tiang listrik Di Jalan Banteng Kranji, Bekasi Barat Kota Bekasi Terbakar pada Kamis dini hari Api bahkan menyebar Dan berambat Hingga membakar Sejumlah kendaraan Yang terparkir Sebelum terbakar Tiga unit mobil Bahkan sempat meledak Selain membakar Tiga unit mobil Kobaran api yang membesar Bahkan membuat Satu kios buah Turut di lalap Si Jago Merah Diduga kuat Percikan api Berasal dari tiang listrik Yang mengalami korsleting Peristiwa tersebut Sempat membuat panik Warga sekitar Mereka khawatir Api menyebar Kepemukiman warga Beruntung Petugas pemadam kebakaran Dari Kota Bekasi Datang dan segera Membadamkan amukan Si Jago Merah Tiba-tiba ada ledakan gitu Ini nyamber Karena kan ini ranting-ranting Oh dari ranting Dari kabel awalnya Ranting kabel Terus nyambung ke sana Tiba-tiba meledak Terus nyamber ke mobil ini Iya Saya gak ngelak ke belakang Saya ngelak ke depan doa Dari lokasi Sebelah kiri dari TKP ya Kebenaran saya melihat Pantauan kira-kira 150 meter Api posisinya ada di depan buah Agak besar gitu Saya pikir dia nabun Tapi gak mungkin Kalau dekat sini Di sini nabun gitu Makanya saya langsung Ambil tindakan Begitu Nyatanya Pas saya mau tahu informasinya Gak tahunya Dia udah mengambil Informasi buat ke Kebakaran kebakaran Begitu kan Yaudah lah Oke Saya bilang Kita tinggal pantau aja Gimana reaksi selanjutnya Begitu Kalau api asalnya dari mana Kalau api Asalnya dari tukang buah ini Dari Buang buah Dari melalui listrik ya Tukang buah dari Andalui listrik Lebih dari satu jam Proses pemadaman Akhirnya petugas berhasil Menjenakan kobaran api Tidak ada korban jiwa Maupun luka Dalam peristiwa ini Namun kerugian Ditaksir mencapai Ratusan juta rupiah Dan peristiwa kebakaran ini Kini ditangani Polsek Bekasi Kota Dan Polres Metro Bekasi Kota Amarulo Padar TV Bekasi Pemirsa tak terima dinasihati Seorang anak di Jatimul Yatambun Selatan Bekasi Jawa Barat Tega Ania ya ayahnya Hingga tewas Informasi selengkapnya Usai jeda Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di Badar Sepekan Kita lanjutkan ke informasi berikutnya Pemirsa tak terima dinasihati Seorang anak di Jatimul Yatambun Selatan Bekasi Jawa Barat Tega Ania ya ayahnya Hingga tewas Korban yang merupakan Ayah tirinya sempat dirawat Di rumah sakit Namun nyawanya tak tertolong Lantaran mengalami luka tusuk Di perut Hingga mengenai organ dalam AR Remaja 16 tahun Tega Ania ya ayah tirinya AJ Yang berusia 39 tahun Warga kampung Jati Jatimul Yatambun Selatan Bekasi Jawa Barat Hingga tewas Menurut saksi mata Peristiwa ini terjadi Lantaran sang anak kesal Dengan nasihat ayah tiri Di tempat kerjanya Dengan spontan Pelaku mengambil Semilah pisau yang ada Di dekatnya Dan langsung menusuk tubuh korban Sebanyak satu kali Hingga korban terkapar Sebelum dinyatakan tewas Korban sempat dilerikan Ke rumah sakit Dan menjalani perawatan Namun nyawanya Tidak tertolong Lantaran Luka tusukan yang mengenai perut korban Sangat serius Pelaku dengan korban Ini ada hubungannya Anak dan bapak Tapi anak tiri Pada saat pelaku Kerja di suatu perusahaan Di Limbah Kesatuan orang ditebor Sama orang tuanya Pada saat ditebor Disitulah untuk pelaku Marah Akhirnya Cekcok mulut Dengan korban Orang tuanya Setelah itu Dia mengambil pisau Habis itu langsung ditusukkan Dari belakang pelaku Ke korban Kamu sering dimarahin Kamu disemarahin Dimarahinnya seperti apa sih Bapak Bapak Biasanya diinang Ya dia memang Bapak masih ada Itu aku sampai nekat Dan ini musuh bapak Itu kenapa Kemarahin seperti apa Kemarahinnya Kamu mbak ingat Saya seseorang Kamu harus minta maaf Kamu sakit hati ya Sudah 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 Sebelumnya pelaku sempat Melarikan diri Usai menusuk sang ayah Namun Akhirnya pelaku berhasil Diamankan oleh pihak Kepolisian sektor tambun Guna penyelidikan lebih lanjut Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Kini pelaku dijerat Pasal 351 Ayat 3 KUHP Dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara Agustian Badar TV Bekasi Pemirsa Kepolisian Resort Karawang Jawa Barat Meringkus orang tua Yang tega Setubuhi anak kandungnya Hingga mengakibatkan Hamil 5 bulan Parahnya Pelaku juga menjual Anaknya kepada Lelaki Hidung Belang DS 47 tahun Ditangkap ke Polisian Resort Karawang Kamis 18 September Karena telah Menyetubuhi anak kandungnya Sendiri Hingga hamil 5 bulan Aksi bejatnya itu Dilakukan seminggu sekali Sejak tahun 2018 Terhadap anak kandungnya Yang masih di bawah umur Di tempat tinggalnya Sebuah pos kosong Di Kecamatan Teluk Jame Barat Karawang Jawa Barat Bahkan parahnya lagi Pelaku juga menjual Korban ke Lelaki Hidung Belang Dengan bayaran 3 hingga 500 ribu rupiah Dari keterangan ke Polisian Pelaku telah berpisah Dengan istrinya Dan tinggal berdua Bersama anaknya Yang kini berusia 16 tahun Di awal mula Kita mendapat laporan Pada tanggal 10 September 2019 Bahwa diantarkan oleh ibunya Kesini didamping oleh Dinas terkait Dan P2TP2A Dalam kondisi yang bersangkutan Atau korban Hamil 5 bulan Diketahui bahwa pelakunya Merupakan ayah kandungnya Kejadian sering dilakukan oleh Ayah kandungnya Dari tahun 2018 2018 Sampai dengan 2019 Akibat perbuatannya Pelaku dijerat Ancaman hukuman Minimal 5 tahun Dan maksimal 15 tahun penjara Maimunah Badar TV Karawang Pemirsa aksi pencurian Yang dilakukan Seorang penyandang disabilitas Di sebuah toko online Terekam di kamera CCTV Hari Kamis kemarin Pelaku yang beraksi Seorang diri Terbilang nekat Lantaran beraksi Saat dua penjaga toko Tertidur di lokasi kejadian Dalam rekaman kamera CCTV Di sebuah toko online Yang terletak di jalan Kampung Bulu Setia Mekar, Bekasi Memperlihatkan aksi Seorang penyandang disabilitas Melakukan aksi pencurian Pelaku yang mengenakan Topi berwarna hitam Dan baju biru Masuk melalui pintu Rolling door Yang telah terbuka Pelaku dengan tenang Mencari lokasi Penyimpanan uang Dan barang berharga lainnya Pelaku kemudian Mengambil telepon genggam Yang terletak Di atas etalase toko Dengan tangan kiri Lantaran tangan kanan Terlihat tidak dapat digerakkan Diduga mengalami Kerusakan syarab Beresin barang Pilih yang barang ke atas Terus Sudah kecapean kali ya Pada tidur Di bawah Sebenarnya ada anak di atas Ada juga yang dibawa Cuma pada tidur Mungkin dia melihat sepi Maksudnya mungkin Mau bawa belanja Nggak tahu juga Dia nganggap sih Masuk aja ke sini Untuk atik Barang yang ada di sini Tapi cuma Yang kita lihat sih Cuma ambil handphone aja Usai menjalankan aksinya Pelaku kabur Dengan membawa telepon genggam Milik pegawai toko Aksi pencurian yang dilakukan Seorang diri ini Terbilang nekat Lantaran dilakukan Saat kedua penjaga toko Tidur di balik etalase Pelaku pun sempat Melangkahi badan penjaga toko Yang sedang tertidur Atas kejadian ini Korban akan melapor Ke pihak kepolisian setempat Amarullah Badar TV Bekasi Beri saya informasi tadi Sekaligus Semoga di jumpa kita Dalam Badar Sepekan kali ini Jangan lupa saksikan Badar Sepekan lainnya Hari Minggu pukul 12 Waktu Indonesia Barat Hanya di Badar TV Saya Dita Ruspendi pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton